Hai Challengers, selamat datang di update terbaru AOV bulan April 2019. Pada update kali ini, pihak pengembang akan memberikan pembaruan konten dan juga melakukan optimisasi fitur yang ada, agar pengalaman bermain AOV kalian semakin menarik dan menantang. Mari kita simak informasi lengkapnya berikut ini. Update 3v3 Game Mode Pertarungan 3v3 kini semakin menantang dengan buff baru bernama Soul Taker. Buff ini akan memberikan kalian pemulihan 20% max HP dan 15% max MP ketika berhasil membunuh lawan. Tak hanya itu saja, buff dari Garnak juga mendapatkan penyesuaian lebih lanjut untuk menjaga keseimbangan di dalam game. Beberapa fitur baru pun ditambahkan ke dalam game mode 3v3, seperti tower dan base yang lebih kuat di early game, penambahan healing rune yang bersifat area, hingga skill shield yang akan aktif ketika HP base tersisa 20% di 3 menit awal. Perubahan di dalam game mode ini tentu akan membuat challengers harus bisa menentukan strategi terbaik untuk mengalahkan lawan-lawannya di dalam game. Skin Component Kehadiran Skin Component memberikan variasi baru di AOV dengan menghadirkan beragam aksesoris lucu dan keren. Kalian bisa mengubah tampilan karakter kesayangan kalian menjadi lebih imut dan keren, dengan mengganti tampilan senjata, warna rambut, ataupun menambahkan aksesoris sesuai dengan keinginan kalian. Skin Component ini tak hanya berlaku untuk skin original saja, namun bisa digunakan pada skin-skin yang ada di AOV. Update Report System Sekarang, para pemain diminta untuk berperilaku lebih baik, karena sistem report yang lebih baik. Pemain yang terkena report akan mendapatkan hukuman yang cukup berat, yaitu pengurangan skor gamer, gold, dan juga XP. Setiap challengers, kini dapat melaporkan pemain yang berkelakuan buruk menggunakan 3 kategori sekaligus. Kalian juga akan langsung mendapatkan instant feedback terkait laporan yang dikirimkan. Dan yang paling penting, sistem yang diperbaru ini akan mendeteksi pemain AFK dan feeding dengan lebih baik. Untuk mengantisipasi adanya rekan satu tim yang AFK, terdapat fitur idol terbaru yang lebih fleksibel. Kalian bisa memerintahkan kapan hero kawan untuk berada di dalam base, ataupun mengikuti dengan satu sentuhan tombol saja. Fitur ini akan muncul setelah kalian mendapatkan notifikasi yang memungkinkan challengers untuk memberikan perintah terhadap hero yang AFK. Dan demi meningkatkan pengalaman bermain yang lebih baik, Kini terdapat fitur Vogue of War, yang bisa kalian temukan di dalam menu setting. Ketika mengaktifkan fitur tersebut, area lawan yang tak terjangkau akan terlihat lebih gelap dari biasanya. Dengan adanya fitur Vogue of War, pemain observer dapat memberikan informasi lebih efektif apabila terdapat musuh yang tak terlihat di dalam map. Beberapa buff dan mekanisme di Horizon Valley juga mendapatkan penyesuaian yang lebih lanjut, seperti Abyssal Dragon, Dark Slayer Lane, Tower, dan Lightning Face. Ketika rekan satu tim kalian berhasil membunuh Abyssal Dragon, setiap hero yang berada di dekat Abyssal Pit akan mendapatkan buff baru bernama Blood of the Dragon. Buff tersebut memberikan tambahan magic damage untuk normal attack dan skill selama 3 detik saat serangan mengenai musuh. Buff ini akan bertahan selama 90 detik atau hilang saat hero mati. Base Gold Abyssal Dragon juga mengalami pengurangan menjadi 50 gold. Pertumbuhannya pun akan berkurang sebesar 5% setiap 30 detik. Dan pertumbuhan gold tersebut akan berhenti di menit 15 saat endrage Abyssal Dragon muncul. Berikutnya adalah penyesuaian Dark Slayer di dalam game. Kini Dark Slayer akan muncul di menit ke-7 dengan interval 3 menit untuk mengatasi permasalahan Drake yang dirasa terlalu lemah saat memasuki late game. Attack damage Drake juga meningkat sebesar 20%. Enrage Abyssal Dragon Lane juga mendapatkan perubahan signifikan untuk mengatasi kebuntuan saat memasuki late game. Waktu spawn Enrage Abyssal Dragon kini jauh lebih lama, dan terdapat penyesuaian besaran HP dan attack yang dimilikinya seiring berjalannya waktu. Kini monster tersebut akan hadir saat game memasuki menit ke-15 dengan interval respawn 4 menit. Durasi buff Enrage Abyssal Dragon pun kini jauh lebih lama, yaitu 3 menit. Efek Abyssal Curse juga dihilangkan. Peningkatan movement stick creep saat landing phase kini hadir saat game memasuki menit 10. HP awal dan gold reward dari Enhanced Melee Unit juga akan mendapatkan pengurangan. Enhanced Melee creep tak lagi muncul di awal wave 10. Terakhir, terdapat penyesuaian hero dan item untuk menjaga keseimbangan di dalam game pada Aofei New Update April 2019 ini. Apakah kalian sudah tak sabar untuk menantikan update terbaru Aofei? Langsung komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton!